Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih malam minggu kalian pada? Jangan lagi dombo, yang di rumah aja Disini gue bakal ngemen-nemmen dulu pada Untuk dengerin cerita-cerita serem nih Biasanya disini gue bakal menceritakan pengalamannya temen gue Disaat dipindah tugaskan di salah satu rumah sakit Di wilangan Jakarta Selatan Dia ini dokter Dia ini bercerita tentang pengalamannya dia disaat dia lagi dipindah tugaskan Pengalaman-pengalamannya dia disaat dia masuk rumah sakit Yang terbilang cukup lama sebetulnya Walaupun dia sendiri itu orang yang cukup berani sebetulnya Gak usah lama-lama lagi nih Kita masuk ke ceritanya ya Let's begin Ceritanya itu berawal di bulan Desember tahun lalu Jadi pindah tugaskan itu sebetulnya mau gak mau Karena memang sudah nyaman di rumah sakit yang dulu Sebelum dia dipindahkan yang sekarang ini nih Awal ceritanya itu nih Dia masuk di shift malam untuk dokter yang ketiga Di shift tiga ini dia banyak tuh kejadian-kejadian yang janggal Dari yang ketemu sama yang suster yang gak ada mukanya Terus ada yang suara teriak-teriak di kamar mayat Ada juga yang troli Terus ada yang jalan sendiri Terus ada yang lebih banyak lagi ada disini Cerita berawal dari dia itu incas malam dia masuk ke-9 Seperti biasa dia melihat report dari kerjaannya Disitu dia melihat ada karyawan-karyawan juga siapa aja yang incas untuk malam ini Dia mengecek semua Dan ada juga nih satu suster Suster yang menurut dia itu aneh Anehnya itu tuh dia pendiam Entah ini dia-dia memang udah perawakannya Atau memang dia ada yang lain Itu udah pemikiran dia sendiri Cuman kita balik lagi nih Dia berpikir nih temen gue sendiri dia berpikir Ya udahlah memang mungkin ini perawakannya dia Memang selalu diem gitu kan Dia lagi kerja seperti biasa Hari pertama itu Mungkin agak canggung ya Karena memang baru dipindahkan Perkenalan diri untuk para susur-suster yang safe malamnya dia Dia berkeliling untuk ke pasien-pasien Setiap ruangan yang harus dia tangani Perkenalan Sampil dia melihatlah sekeliling untuk di rumah sakit itu ada apa aja Ada yang kurang atau tidak Setelah dia berkeliling dan dia melihat pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu Dia baliklah ke ruangannya dia Dia itu Ya seperti biasa para dokter sebelum-sebelumnya gitu kan Dia melihat report Yang biasa ada penanganannya yang cukup serius Terus Dia Manggillah nih Si suster ini Yang pendiam ini nih Dipanggillah Si suster ini kita sebut aja ya Namanya kita samaran Namanya itu Dinda Mbak Dinda Mbak Dinda ini Ngambil report Untuk pasien satu Dia manggil Dia masuk ke ruangan Nggak lama kemudian Dia ngobrol lah Untuk pasien ini seperti apa Dengan bahasa-bahasnya dia Dia ngobrol 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 Setelah dia ngobrol Setelah dari situ Ada nih Kejanggalan Di Suster ini Sus Sus Susur Maaf Dia ngobrol tuh Dengan menanyakan si suster ini Sus Suster ini Ya tidak menjawab Cuma hanya diam dengan Natap Nata Temen saya ini Yang si dokter Ternyata menjawab Si temen saya ini ngobrol sama dia Sus Susur emang perawakannya Diam ya Dia bilang begitu Tapi susur dia bilang Saya emang begini Dengan Ngadak datar Dengan fatnya dia Tanpa pikir panjang Temen saya ngobrol Hmm Ternyata Ternyata Tanpa pikir panjang Temen saya Menudahi Perbincangan itu Oh ya sudah Oke lah Susur Boleh Lanjut Dia bilang begitu Keposnya dia lah Bisa dikata Keposnya dia Singkat cerita Di Hari Ketiga Mulai lah nih Disini kejanggalan 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 yang ada Nanti temen gue ini Masukkan di hari ketiga Dan mulai lah Disini ada kejanggalan Kejanggalan Yang di rumah sakit tersebut Awal dia masuk seperti biasa Dengan dia melihat report Dan segala macam Semuanya seluruh Baris semua Di saat itu Temen gue sendiri nih Mau Mau Nge-check up Untuk di jam 12 malam Itu pasti ada ke-check up nih Untuk pasien Lorongnya cukup jauh Dari tempat kantornya dia Untuk ke ruang pasien Itu lumayan cukup Cukup jauh Harus melewati Tiga lorong ini Lorong ini Lorong ini Kalau bisa digulang Lampunya nggak terlalu terang Cuma dia Temaram lah Nggak terang-terang banget Mungkin hawalnya Untuk di saat itu Cukup biasa aja buat dia Untuk dia biasa Dia datang Sampai ke pasien-pasien Yang itu di jam 12 malam Itu di check up Dan Setelah Pasien terakhir Setelah pasien terakhir Selesai Ada pasien yang ngomong Dok Dokter baru ya disini Nah teman gue jawab dong Iya bu Saya Disini baru Karena saya dipindahkan dari Rumah sakit A Untuk rumah sakit yang sekarang Kata dia seperti itu Dok Disini hati-hati dok Disini saya suka diganggu Bu Teman gue ini Jawab dong langsung kan ya Diganggu kayak gimana ya bu Kayaknya setiap rumah sakit Pasti ada yang seperti itu Iya dok Memang banyak Cuman Disini lebih berasa Lebih berasanya Ya Dokter nanti bakal tahu sendiri deh Saya disini sudah 2 minggu dok Cuman memang gangguan-gangguan yang disini tuh Ya ada aja sih Dari yang seorang perempuan yang nangis sesugukan Ada yang orang teriak Terus ada yang anak kecil yang lari-lari sambil Ya main bola anak kecil main bola gitu Padahal di ujung malam hari Dan teman gue pun menjawab Ya bener Gak ada ah kayak begitu kan disini juga Gak diperbolehkan untuk anak kecil main Gitu kan sama teman gue ini Cuman yang saya dengernya seperti itu dok Ya udah lah Ibu mungkin kurang tidur Coba ibu istirahat Sampai disini Selesailah nih teman gue Nge-check out Ya udah ya Ibu udah harus istirahat Selesai Dia keluarlah nih dari ruangan tersebut Tiba-tiba Hawa dingin ini muncul Hawa dingin yang Mungkin kalau buat teman gue ngerasa ini Dia cerita tuh Dinginnya cuman setengah Setengah badan Ya kalau misalnya gue bilang nih Yang gak normal gitu ya Dingin yang gak normal Masalah setengah badan doang gimana sih Gitu kan Oke lah nih teman gue ini jalan dari lorong ke satu Ke lorong kedua Gitu kan Gak ada apa-apa Tapi pas pengen lorong ketiga Pas dia pengen masuk ke kantornya Pas dia menemuk ke kiri Untuk dipolemik syaraf Itu memang Lorong itu gelap Dan Dan polemik Dan polemik syaraf ini Dia beroperasi itu dari Dari pagi hingga sore doang Jadi itu untuk tempat untuk polemik yang di syaraf itu Bu cerita ini Itu pasti dimatikan Gitu kan Dan dia teman gue ini ngeliat ke kiri nih Dia ngeliat ke kiri Dan dia ngeliat itu ada troli Trolli yang buat Nginin pasien Biasa Itu bergerak sendiri Jalan Sambil dia nabak-nabak pintu Cetuk 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 Teman gue Teman gue ini Ngeliat Dia terdiam Dan merhatiin Itu troli nabak-nabak pintu Disitu memang gelap Gak berpikir panjang lagi nih Teman gue Memalingkan Wajahnya Langsung masuk ke Tempat kerjanya lagi Teman gue duduk nih Dia berpikir sejenak Apa yang dia lihat tadi Sambil Dia berpikir nih Itu apaan ya tadi Itu troli Jalan sendiri Saking dia paniknya Dia langsung panggil nih si suster ini Gak berpikir panjang Dia langsung panggil si Dinda Si Dinda ini Disuruh datang ke ruangannya Teman gue ini ya Datang Ngobrol lah Karena Si Dinda datang dengan biasa muka datarnya dia itu Din Duduk sini sama gue sebentar Kata dia gitu kan Ada apa dok Dengan muka datarnya dia Gue tadi ngelihat troli Di lorong Untuk mendasuk saraf Oh Kondisi itu dok Itu memang udah sering Dan teman gue ini Nih cerita nih kan dia Tadi gue ngelihat troli Gerak sendiri Nabrak-nabrak pintu nih Di poli nih saraf Dan si suster ini Ngobrol Oh Yang disana yang tepat gelap itu ya dok Dengan Buka datarnya dia Nah teman gue nanya sama dia Emang itu sering gak Kayak yang disitu tuh Yang ada begitu-begituan Yah dok Disini tuh Hampir Pasti ada Untuk orang baru Pasti dia nunjukin Kata dia gitu Oke Terus Apa lagi Ini teman gue nanya nih sama si suster ini si Dinda Aduh Saya Gak mau menjelaskan nih dok Cuman Nanti dokter bakal mengalami sendiri Kata dia gitu Oke lah Itu keadaan masih di jam Satuan Dan teman gue ini nih memang udah Awalnya dia udah memang gak enak lah Karena dari kejadian dia ngeliat itu Yang troli dia gerak-gerak Sendiri sampe nabrak-nabrak tuh Awalnya dia memang udah gak enak Pokoknya dari sini Si teman gue ini pun ngomong Ama si Dinda Untuk temenin dia aja Dan si Dinda ini pun Iyakan Gak ada dok Kalo misalkan si dokter takut Kalo misalkan dokter takut Saya temenin Cuman Pekerjaan saya Saya bawa kemari yah Kata si Dinda Karena temen gue pun ngomong Yaudah iya Kalo lu mau tidur juga tuh Gak apa-apa Disini juga Oke lah Dan temen gue pun Berduanya di satu ruangan Dan si Dinda bawa Berkasnya dia untuk kerja Di tempat kerjaannya Di temen gue ini nih Sambil ngobrol Berbincang-bincang Dan temen gue tuh Masih penasaran Gue kepengen tau dong Ini tuh rumah sakit kenapa sih Gitu kan Ini tuh rumah sakit ada apanya Memang ini hampir setiap Setiap ada orang baru Kejadian seperti ini Atau engga Kata dia gitu kan Dan tetap Si Dinda tuh ngomong Dokter bakal tau sendiri dok Saya gak mau Cerita nih Karena apa Saya juga disini baru Sebelum dokter Ada disini pun Saya juga pernah ada juga Seperti saya ngeliat Persiswa sama Kata dia gitu nih Kata si Dinda Oh Yaudah lah Dan temen gue ini pun Rambil ngobrolin itu Ngedenger nih suara di depan Ada yang ngetok-ketok Cuman di ruangan sebelah Di ruangan sebelah ini Memang kosong Saat temen gue lah Sama si Dinda ini Lagi ngobrol nih Ada suara Ketukan Di Ruang sebelah Dengerti suara ketukan Duduk-duduk 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 Si Dinda sama temen gue Mendatliatan Itu suara apaan ya Kata si Dinda Dok itu suara apaan dok Dan temen gue pun jawab Saya juga nggak Aku juga nggak tahu nih Suara apaan Mau periksa nggak Kata dia gitu kan Periksa dengan memberanikan dirinya temen gue Dibuka Dia nengok ke kanan Nggak ada apa-apa Dia balik lagi Dia menengok ke si Dinda Tim Orangnya nggak ada Kata dia gitu kan Terus suara ketukan apa ya Yang ngerti Duduk-duduk Kaya gitu Ah dok yang bener Nah si Dinda tuh keluar Lihat juga Dan itu memang nggak ada Dengan temen gue Dengan temen gue yang masih rasa penasaran Gue cek deh Lu mau ikut apa nggak Yaudah dok Soalnya disini juga sendiri saya takut Kata dia gitu kan Dia nengok lah nih Ke ruang sebelah Dan pas Dia lihat Memang itu kan ada Ada hordennya gitu ya Dia lihat Dia buka pintu Nggak dikunci Nggak dikunci Itu ruangan kosong nggak dikunci Pas dibuka Cek Dia ngeliat perempuan Tinggi Baju merah Madap ke belakang Dengan rambutnya tuh sampai Mengelur ke bawah Seketika Temen gue ini Sama sini tuh Lari sejadi-jadinya Pas temen gue lari nih Sama si Dinda ini Dia sampai ke tempat Rosesionis Tempat Kerjanya si Dinda nih Buat para suster Pas udah sampai nih Si Dinda masuk Ke ruangan Saking ketakutannya Dan si temen gue ini Sampai ngosong-ngosong Ditanya nih sama temen si Dinda Dok Kenapa dok Dari temen gue di ngabang Gue habis ngeliat Perempuan Tinggi Ya lebih dari 2 meter Bajunya merah Jadi uangan kosong Di samping Tempat kantor gue Kata dia gitu kan Oh Jadi susar ini nih Yang temen si Dinda ini Juga udah tau Karena dia udah lama Udah lama kerja disitu Kalau yang perempuan Gue disuruh duduk dulu deh Menceritakan Apa sih nih Yang tadi nih Yang dia lihat Kalian dia gitu kan Ada temen 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 Tendinda nih Temen gue duduk lah nih Temen gue duduk Udah cerita Sus Tadi saya ngeliat di ruangan kosong Samping-samping kantor saya itu Ada suara ketuk Diceritain nih semua ini suara ketuknya Karena gue Karena gue penasaran nih Sama si Dinda Gue cek lah Nih gue cek nih Itu ruangan Pas gue buka Itu ada Perempuan Tinggi Rambutnya panjang Sampai ke bawah Madepnya Nggak ke gue Cuma dia madepnya ke belakang Membelakangi gue Kata dia gitu Oh Iya dok Itu memang sering ada disitu Dia nggak cuma disitu aja Dia kadang Dia kadang Dia suka juga Jalan nih di lorong yang Tempat dokter nih Yang biasa Kalo dari Ruangan dokter Duduka Nah itu pas di lorong Dia pasti suka disitu dong Dia nggak Ngegang gue Dia cuman Kata si temennya si Dinda ini nih Dia nggak ngegang bu Dia cuman aja Menunjukkan Sosoknya dia Menunjukkan sosoknya dia itu Karena dia itu Ada nih loh disini Kata dia seperti itu Sehingga ceritanya Setelah temennya si Dinda Menceritakan itu tuh Temen gue ini tuh ngobrol Sebetulnya Dia itu memang Memang pasien disini dulunya Jadi dok Yang dokter lihat Di ruangan itu tuh Yang perempuan Baju merah Panjang Bukan panjang sih Tinggi Rambutnya panjang Sampai ke bawah itu Sebenernya tuh Pasien juga dok Dulunya itu Dia meninggal Karena penyakit HIV AIDS Nah temen gue nih Yang dokter Ngotot dong Jadi temen gue ini Langsung ngeliat ke temen Nisi Dinda nih Yang bener sus Yang bener sus Iya dong Dulu tuh Dia meninggal tuh Di kamar 203 Loh Temen gue nih Langsung Teriak lagi kan ke dia Sus Saya terakhir itu Nge-check up Pasien di ruang 203 itu Nah temen si Dinda ini Langsung Langsung berdiri dong Kaget Wah Dok Kan itu ruangan kosong Dok Itu udah lama dok Dari kejadian terakhir itu Hingga saat ini Memang Itu kamar kosong Di 203 itu Loh Nah temen gue ini Kaget nih Disini nih Ya sambil Liat-liatan nih Sama temen si Dinda ini kan Nah terus Jadi gue nge-check up siapa dong Sedangkan Si pasien ini tuh ngobrol Sama gue Dan temen si Dinda ini Langsung ke diri lah Dok Itu ruangan kosong Dari 10 tahun yang lalu dok Setelah Almarhum yang perempuan ini Minggal Dan itu udah gak dipakai lagi Hingga saat ini Dan temen gue tuh cuman bilang Lalu siapa dong Yang ada di ruangan itu Sedangkan gue tuh ngobrol Sama si pasien ini Orang dia jelas-jelas Dia ngobrol kok Karena dia banyak gangguan juga kok Katanya pun dia juga bilang Saya disini tuh udah hampir 3 bulan Jadi siapa nih Yang gue cek up ini siapa Masih temen di Dinda ini tuh ngobrol Sambil bilang Ya saya juga gak tau dok Itu memang hingga saat ini tuh memang kosong tempat Jadi tuh pas temen gue Sama temen Dinda ini cerita Tentang nih perempuan yang Kena HIV AIDS ini tuh Sampai pagi pun Beranggapan Oh memang Seperti ini Hantu itu juga Sang perempuan ini tuh Cuman buat menunjukkan dirinya aja Dia gak Gak mengganggu apapun itu Cuman memang dia itu ada di Kamar 203 itu Jadi nih Temen gue Hingga saat ini sih Masih kerja di Rumah sakit Hingga saat ini Di tempat yang sama Yaitu Beranggapan Untuk hal-hal yang seperti itu Sudah biasa aja Cuman memang Existensi untuk perempuan itu Masih dia suka melihat Dia suka masih melihat Dengan temen gue sendiri pun Yang beranggapan Yaudah lah Memang dia ada disitu Di below Jadi Inilah nih cerita temen gue Itu seperti itu Oke Begitu ceritanya dari temen gue Dan jika kalian-kalian Ingin Ceritanya nih Cerita horornya Pengen diceritakan di Tentang mereka Lu bisa DM Ataupun email Di bawah Sini Oke Gua Widi Gua undur diri Terima kasih Cikau Tentang 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 Tambah Tentang Tentang L Sociedad Tentang billionaire Terima kasih telah menonton!